Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang kami hormati Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Batas kewenangan pengelolaan belanja negara Pengelolaan belanja negara perlu ada batas-batas kewenangannya Sehingga para pengelolaan belanja negara itu mempunyai atau timbul ketenangan dalam bekerja Batas-batas kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan belanja negara Perlu diseragamkan atau perlu diberi mengertian Agar para pengelola itu bisa bekerja dengan tenang Nah, di dalam pengelolaan kewenangan negara Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pejawat dalam satker atau dalam instansi kantor kita itu mempunyai tugas masing-masing Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan kewenangan negara satker Instansi kita Instansi pentikal itu adalah Ada yang disebut dengan PA atau KPA Lalu, KPA ini secara ex officio Adalah kepala kantor Atau kepala kantor Nah, disamping itu Juga ada Apa yang disebut dengan PPK PPK Dan juga ada Juga ada yang disebut dengan PP SPM Nah Dan yang lainnya juga ada Benda alam Benda alam Nah Masing-masing Pejabat-pejabat Pengelolaan keuangan Satir ini adalah Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Nah Artinya Kepala kantor Mempunyai Kewenangan Mempunyai Tanggung jawab PPK mempunyai kewenangan Mempunyai tanggung jawab PP SPM Mempunyai kewenangan Dan mempunyai tanggung jawab Dan Benda alam Juga mempunyai Kewenangan dan Tanggung jawab Nah Dengan adanya Batas-batas kewenangan itu Tentunya Tanggung jawabnya juga Mempunyai Batas-batas Tanggung jawab Sesuai dengan Kewenangan yang Diberikan Kepadanya Nah Kalau kita lihat Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaraan negara Menteri Pembinaan Lembaga Menetapkan Atau menunjuk KPA Ya Menteri Atau itu Lembaga sebagai PA Menunjuk KPA Kalau kita lihat Di dalam PMK Peranggung jawab Menteri Keuangan Nomor 190 Garis Pering 2012 Maka PA Atau KPA Namun ini KPA Mempunyai Kewenangan Untuk menunjuk PPK BPSPM Dan juga Benda alam Termasuk PBHB Nah Tentunya yang perlu kita perhatikan adalah Bahwa Asas pendilai Pendelegasian itu Bahwa Kewenangan Yang Didelegasikan Harus seimbang dengan Tanggung jawab Yang harus Diberikan Oleh pejabat Yang menerima Delegasi Nah Kalau Kewenangan itu Sudah Didelegasikan Maka Tanggung jawab Ada Pada Yang menerima Delegasi Nah Oleh karena itu Karena dia sudah Diberi Pendelegasian Maka Tanggung jawab Ada Pada Yang menerima Delegasi Sehingga kita Sering mendengar Adanya Penyalahgunaan Kewenang Itu artinya Adalah Secara sederhana Penyalahgunaan Kewenang itu Adalah Kewenang yang Disalah Gunakan Nah PPK Itu sudah menerima Tugas Kewenang Yang diberikan Yang diberikan oleh KPA Termasuk juga PPSPM Diberi Kewenang Atau Pendelegasian Dari KPA Itu juga Bendahara Diberi Kewenangan Dalam lainnya Pendelegasian Dari KPA Termasuk BPHB Nah Dengan demikian Setiap Kewenang yang Diberikan Setiap Kewenang Yang diterima Dari Pendelegasian Itu Maka Tanggung jawab Ada Daripada Yang menerima Dilegasi Kalau kita Lihat dalam Undang-Undang Nomor Satu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Bidana Komisi Maka Disitu Ada Pasal 3 Karena Penyelah Bunan WN Sehingga Menimbulkan Keribian Negara Maka Penjabat Yang Melakukan Penyelah Bunan WN Itu Dapat Dilakukan Tindak Bidana Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Kita Harus Hati-hati Atau Perlu Kita Perhatikan Tentang WN Yang Kita Berikan Maaf Pewenang Yang Kita Terima Jangan Sampai Pewenang Itu Kita Salah Gunakan Sekiranya Itu Materi Kita Pada Pagihan Ini Mudah-mudahan Apa Yang Kita Apa Yang Saya Sampaikan Memberi Manfaat Bagi Kita Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Walaum Walaum Walaik 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 selamat menikmati